Perayaan Waisak di Wihara Budaya Nabatam dilaksanakan dengan beberapa prosesi, seperti memandikan patung Buddha, berjalan mengelilingi sebagai wujud pengkhidmatan Buddha dalam perjalanan mencari kedamaian, kemudian ada persembahan bunga dan lilin sebagai simbol makna yang terdapat dalam ajaran Dharma Buddha. Peringatan Trisuci Waisak melalui transformasi mental dengan damai dan harmonis merupakan tema yang diangkat dalam perayaan Waisak tahun ini. Tema ini diangkat karena beberapa waktu belakangan ini di Indonesia banyak terjadi tindakan yang menggambarkan kerusakan moral umat manusia. Hal tersebut diungkapkan oleh Tira Sabano, anggota Sangha Agung Indonesia. Dengan peringatan Trisuci Waisak tahun ini, semoga umat manusia bisa lebih menumbuhkan rasa cinta, kasih, dan damai dalam kehidupan. Sebagai mana yang kita pahami saat ini secara keseluruhan, secara global kita bangsa Indonesia sedang dalam kondisi rawan kekerasan, dan rawan kriminal, sebagaimana yang kita ketahui melalui media-media bahwa saat ini kita sedang darurat kekerasan terhadap anak, darurat kekerasan terhadap seksual. Boleh karena itu, perubahan mental, perubahan-perubahan mental ke arah yang baik, perubahan mental, transformasi mental, artinya bagaimana mental kita senantiasa dipenuhi oleh aspek-aspek yang baik seperti belas kasih, cinta kasih, rasa simpati, itu penting untuk kita miliki agar kekerasan-kekerasan, kejahatan-kejahatan yang terjadi dapat kita minimalisir. Tira Sobano juga berharap seluruh umat Buddha agar lebih termotivasi dalam mempraktekan Dharma ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan penuh damai dan harmonis. Moham Zani, Kelas 7, menginformasikan.